kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share ya ini ada aplikasi update untuk Poco launcher ya versi terbaru nih guys Nah kita akan coba update di HP Poco saya ini ya yang sudah saya coba pasangkan super widget dan juga super folder guys nah ya yang widget pad juga ada nih Nah apakah nanti setelah di update ya ini semua itu akan hilang atau malah jadi lebih stabil guys oke nah disini kita coba lihat dulu versi yang saat ini saya pakai untuk Poco launcher nya ya guys nah ini versi 7576 ya ini kita akan coba update ke versi terbaru nanti kita coba lihat versinya guys ya Nah kalau kita coba lihat di sini untuk untuk di bagian ini ya jangan tampilkan teks sesunan layar utama itu udah oke banget ya kemudian juga disini kita layar juga masih ada di sini teman-teman ya karena saya masih menggunakan MIUI 14 Indonesia bukan yang versi global jadi untuk layar satu masih ada aplikasi fold juga disini masih tersedia guys oke ya Nah ini khusus untuk device Poco ya karena ini Poco launcher kalau dipakai pakai di Xiaomi ataupun di Redmi nggak bakalan bisa guys ya Oke langsung aja disini kita coba update ya guys ya untuk tampilannya seperti ini navigasi sistem seperti ini Oke langsung aja disini coba update bagaimana nanti tampilannya apakah sama atau ada perbedaan Oke kita coba update dulu Hai Oke guys ini sedang proses instalisasi dan teman-teman bisa lihat di sini ya semuanya di checklist guys jadi disini kita update ke versi 7578 ya teman-teman ini kita keluar dulu aja langsung aja keluar seperti ini kita coba lihat Oke ternyata disini masih aman ya guys ya ini untuk super widgetnya dan juga widget pad masih aman ya kita coba lihat nanti Apakah ada perbedaan dengan versi sebelumnya kita coba boleh teman-teman karena untuk update kali ini ini katanya memperbaiki bug di super folder katanya untuk di bagian XXL ya kita akan coba jadi teman-teman kita masukkan beberapa ini ya beberapa ah icon Oke ini kita coba beberapa icon yang kecil aja kita satukan nah seperti ini ya Nah kita akan coba masuk dulu ke sini ke super folder dan kita coba lihat untuk diperbesar dia tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman kemudian ini yang XXL nah seperti ini jadi gede gitu guys ya untuk tampilan si super foldernya jadi disini kayaknya masih aman ya seperti itu Nah kemudian kalau kita coba lihat teman-teman ya di sini kita masuk dulu ke dalam setting di bagian lainnya di sini untuk di bagian layar utama seperti ini ya latar belakang seperti ini nah kemudian untuk ukuran icon dimana nih kira-kira ya kita coba lihat teman-teman ya untuk di tema nanti ukuran icon kemudian yang lainnya di bawah seperti ini susunan layar utama 4x7 juga ada di sini teman-teman ya dan disini versinya tadi sudah saya perlihatkan ya 7578 Oke kita coba lihat di sini untuk di ukuran icon nya guys Apakah dia ada di tema atau tidak ya Oke kita coba cari nah biasanya ada di sini Oke dan ternyata di sini enggak ada ukuran icon biasanya ada di paling atas nih nggak tahu nyempilnya kemana di versi yang satu ini guys kalau kita coba bandingkan ini di Poco F3 ya Nah kita coba masuk ke sini ke icon nah dia ada nih guys ini kita mati dulu aja pola monitornya nah ukuran icon icon ada di sini tuh kita bisa atur ukuran icon nya gitu temen-temen ya kalau di sini nggak ada ya Oke padahal disini juga kita sama nih gunakan yang ini ya super widget ada pet hewan tuh ya seperti ini guys Nah kalau kita coba lihat untuk di Poco ini masih versi sebelumnya kalau nggak salah ya Nah versi 576 sebelumnya Nah kalau misalkan teman-teman disini masih ingin ada ukuran icon sebaiknya jangan di upgrade ke versi yang ini guys karena ukuran icon disini enggak tuh sebelah mana nih ya penempatannya enggak ada tuh sebelah mana di webpeper enggak ada nih huruf apa lagi ya penghubungan sama huruf customer sistema disini juga enggak ada tuh temannya kemudian kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan di sini juga enggak ada nih di layar utama coba ya kita coba layar utama ini sama aja kayak tadi kita tarik dari layar utama webpeper ya seperti ini guys di webpeper disini enggak ada nih untuk ukuran icon ya oke seperti itu teman-teman jadi ya untuk di versi yang satu ini untuk ukuran icon dia nggak ada ya atau mungkin disini saya enggak tahu penempatannya gimana nanti kalau misalkan teman-teman memutuh settingan ukuran icon di versi ini boleh komen di kolom komentar sebelah mana gitu ya karena disini saya tidak menemukan untuk ukuran icon guys tapi kalau saya coba rasakan ini semut guys ya untuk ininya semut nih mantep lah ya teman-teman nanti bisa dicoba aja bandingkan tapi itu aja tadi ya kekurangannya di versi yang ini tidak ada ukuran icon gitu ya kalau untuk eh masalah ini super folder ya SSL atau diperbesar atau reguler juga ada nah kalau pengen kecil seperti ini kalau misalkan ingin besar ya tinggal SSL aja jadi gede gitu guys ya super foldernya Oke jadi itu teman-teman untuk perubahan mungkin di update Poco launcher versi terbaru ini gitu ya Oke semoga jelas sedang yang mau coba saya sertakan seperti besi deskripsi Oke itu aja mungkin ya semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke ini keren sih guys ya Widget seperti ini keren yang mau tahu bagaimana caranya saya sudah buat tutorialnya di channel wajikta tutorialnya nanti Oke tinggal di simak aja disana ya Oke Oke